lihat bunganya akhirnya keluar juga muncul nah calon-calon bunga mulai keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sahabat tanir dan pencinta tanaman ya kemarin ini lagi ada pertanyaan lagi yang sering gagal dalam pembosteran klengkeng ini ya ini ada yang waktu pembosteran pertama berhasil begitu pembosteran kedua gagal nah ini untuk khusus untuk jenis klengkeng yang ini ya temperat ya dataran tinggi seperti new crystal atau itoh ya nah ini jenis itoh nah ini akan saya lakukan pembosteran untuk supaya tidak gagal dalam pembosteran ini baik pembosteran kedua pertama atau seterusnya ikuti langkah-langkah yang saya beri contoh ini yang pertama kita pastikan daunnya ini seperti ini tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah jangan melakukan pembosteran saat pupus daun seperti ini terlalu mudah begini atau seperti ini ini baiknya jangan diposter dulu jika daun seperti ini kemudian yang kedua pastikan itu kesuburannya pastikan kesuburan pohon ini memang sudah siap untuk dibuahkan ya dengan kondisi pohon lagi stress atau istilahnya itu lagi stuck bertumbuhan jangan lakukan pembosteran dulu pastikan tanaman itu sedang subur langsung saja kita buat racikannya ya untuk racikan pemboster ini untuk kelengkeng yang bandel-bandel di pemboster masih gagal ini kita siapkan ini pemboster ini 250 gram ya satu bungkus ini pemboster kelengkengnya baru kita siapkan orea ini 250 gram juga 2 on setengah kita masukkan ke airnya ini ukuran airnya 20 liter ini ya dalam ember ini airnya 20 liter kemudian NPK 16-16-16 ini 2 on setengah juga 250 gram kita masukkan juga ke sini kemudian pupuk KCL ini 250 gram juga langsung juga kita masukkan ke sini ke dalam air ini ingat ya ini airnya 20 liter ya ini kita hancurkan dulu ini NPKnya agak keras soalnya ini kita hancurkan dulu ya kemudian kita masukkan bosternya ini ukuran 250 gram juga satu bungkus ini kita masukkan semua kita aduk lagi juga nah ini mudah hancurnya kalau bosternya ini mudah hancur ya kalau boster yang asli itu mudah hancur dan dia dingin tangan itu terasa dingin mudah hancur nah kita aduk dulu merata dulu ya sampai terdampur merata semua sebelum kita lakukan penyiraman ini kita buang saja daun-daun tuanya ini kita buangi saja seperti ini kita buangi ini supaya bunganya semakin banyak nanti supaya nutrisi fokus ke pucuk semua ya kita buangi saja daun-daun tua ini nanti kita sisakan yang mudah-mudah saja daun yang mudah-mudah ini kita buangi ya nah seperti ini kita buangin semua dirempel begini saja dia mudah ini dirempel begini saja dia mudah mudah lepas setelah kita buangi daun-daun tuanya yang tua-tua banget ini ya kita sisakan saja bagaimana ujung-ujung yang daun yang segar-segar kemudian jika di bawahnya ini ini ya kan-kan padat jika di bawahnya ini padat kita cucuk-cucuk dulu seperti ini nah kita cucuk-cucuk seperti ini kalau memang di bawahnya gembur tidak perlu ini untuk yang di bawahnya padat saja cucuk-cucuk nah ini supaya gunanya supaya boosternya meresap kita siram nanti meresap ya ini sudah hancur semua ya hancur ini juga untuk tanaman 5 tahun ke atas ini semuanya nah 1 ember 20 liter ini kita siramkan semuanya ke bawah yang sini ya jika tanaman agak kecil boleh dikurangi kemudian langsung aja kita siramkan siramnya biar meresap dulu ya meresap baru kita siram lagi kita siramkan dari sini ini semua keliling pohon-pohonnya juga kita siram nah seperti ini kalau perlu kalau dia masih bandel ini batangnya ini sambil digosok ini pakai kain yang kita kasih bantu lewat batangnya begini kita usap keliling nah seperti ini nah sok-kosok dia meresap juga lewat batang nah biar dia enggak bandel lagi ya oke ini nanti masih saya kurangi lagi daunnya ada yang belum selesai tadi nah ya sudah selesai begini tinggal kita tunggu ya kawan-kawan ya kita tunggu nanti berapa hari dia keluar berhasil atau tidak hari ini tanggal 11 Oktober 2023 nanti kita lihat sampai tanggal berapa dia mau keluar bunganya sudah hilang semua daun tuanya tinggal daun-daun muda yang segar-segar kita tinggal menunggu keluar bunganya masih keluar tunas-tunas muda ya belum ada tanda-tanda keluar bunga apakah ini berhasil atau tidak kita masih menunggu ya masih tunas-tunas muda ini kita tunggu lagi apakah habis tunas muda ini nanti dia mau keluar calon bunganya hari ini tanggal 25 November ini kita lihat bunganya akhirnya keluar juga muncul nah calon-calon bunga mulai keluar ini pembosteran tanggal 11 Oktober jadi satu bulan lebih baru keluar ya karena ini memang sempat bandel ya di pernah di ini poster sama yang punya ini dia tidak mau keluar bunga ngambek ya nah ini alhamdulillah sudah keluar bunganya semua sampai ke atas atas sana sudah keluar jadi satu bulan lebih ini baru keluar semua nah ini sampai ke atas atas sana keluar semua ini mungkin satu minggu atau dua minggu lagi baru kelihatan full bunganya ya jadi metode yang kita gunakan kemarin berhasil ya jadi itu kawan-kawan caranya jika ini pembosteran untuk yang rewel-rewel itu kita kasih campuran pupuk seperti saya kemarin nanti ya nah ini oke kawan-kawan ini saja pembuktiannya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa